Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum atau tidak degi dan manusia itu punya karan terdegi kepada orang lain kalau temannya atau saudaranya mendapatkan kenikmatan. Biasanya yang paling mudah degi itu adalah justuran yang paling cekat. Bisa juga saudaranya atau sepukulnya atau lamanya dadang timbul rasa degi kalau saudaranya mendapatkan kenikmatan. Nah itu kalau bisa marilah kita baca surat Yusuf ini kadang-kadang salah paham ibu-ibu itu dianggap namanya surat Yusuf, anaknya Yusuf bagus. Nah itu salah paham. Ada pertunjuk bahwa siapa membaca surat Yusuf anaknya bagus. Kalau bagus anaknya bagus tapi jangan berharap bagus wajahnya seperti Nabi Yusuf. Itu juga ada yang membacakan Nabi Yusuf membaca surat Maryam bin Ayubayok Maryam. Nah tiba-tiba saya rusak. Mungkin besok itu anak tanpa buju. Kan itu berarti rusak. Maka dari itu jangan sampai kita berharap sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Selamat dan salam kepada Nabi Yusuf Muhammad yang telah memberikan motivasi kepada kita diantaranya bahwa kita membaca surat itu sama dengan berbincang-bincang. Bertaudensi dengan Allah. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi berpindah dengan Allah ke dalam Quran. Jadi ketika kita membaca Quran itu kita merasa seakan-akan Allah sedang memberikan informasi kepada kita. Ini yang harus dipahami. Di ketika kita baca Quran itu punya rasa seakan-akan Allah sedang memberikan informasi kepada Allah kebayang. Yang kedua memberi petunjuk. Jadi kita sedang diberi petunjuk oleh Allah. Yang ketiga diberi nasihat. Nasihat juga dengan Allah sebagai nasihat yang terbaik yaitu nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yusuf Muhammad mengatakan, Arti nun nasihat. Agama itu nasihat. Jadi kita ingin di nasihat dari Allah baca Quran. Direnungkan artinya, kalau tidak bisa bersama-sama seperti surat malam hari ini. Untuk bisa menggali arti yang tergantung dari ayat-ayat yang kita baca. Semoga kita dapatkan istilah itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahim 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 Al-Rahman 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 Al-Rahim Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahim Al-Rahim Al-Rahman Al-Rahim 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 Karena itu lebih dicintai oleh Bapakku, kalau nampak rasa kita, Bapakku kata, sayang kalau Yusuf dan adiknya dibandingkan kepada kami. Warna nusbah dekan kami itu adalah kelompok yang besar, itu gari 10, terus gede-gede. Kok tidak diperhatikan, yang diperhatikan yang gensin-gensin. Ini namanya merosok rasa, irinya di sini. Sudah ada embryo rasa tidak suka kepada Yusuf karena lebih dekat kepada anak-anak Bapaknya. Maka Islam mengajarkan, supaya kita terhadap anak-anak kita dibuat sama kasih sayangnya. Jangan sampai ada, apa, ada dilebihkan. Satu anak pertama disayang, anak terakhir disayang, anak yang tengah tidak diapa-apakan. Usahakan bagilah kasih sayang itu secara adil merata kepada anak-anak kita. Nah ini, buah lanang, buah besok, usahakan bentuk sayangnya kepada anak-anak itu diusahakan sama. Jangan sampai adik, tidak diusahakan. Termasuk pemberian, kecuali, maaf, waris lain, waris lain, waris lain, ada-ada, ada. Waris tetap berbeda, pemberian itu diusahakan. Kalau masih diusahakan sama harganya. Tidak sama barangnya. Kalau sama barangnya, kan lelaki dan berbeda mungkin berbeda. Sehingga tidak ada rasa iri. Ini ajaran dari Nabi seperti itu. Bapak kami itu tampaknya lebih sayang kepada Yusuf dan adiknya dibandingkan, minah dibandingkan kepada kami. Biasa kita seperti itu. Bapak kami itu kelihatannya lebih sayang kepada Yusuf dan adiknya daripada kepada kami. Padahal kami ini sudah besar-besar. Butuh perhatian. Butuh perhatian, butuh dinikahkan, dikawinkan dan sebagainya. Dan seperti itu, kesimpulannya. Innah abana, sejujurnya Bapak kami itu dalam kondisi kesesatan mungkin yang fatal. Fatal itu apa? Yang tak jelas, betok, welo-welo. Bapakku ini berarti kasih sayangnya lebih cenderung kepada adikku daripada kepada aku. Untuk itu, terus mengambil kesepakatan. Kesepakatan jahat namanya. Biasanya ada kesepakatan jahat kalau ada orang yang melakukan iman. Pukuturu. Nah ini para Bapak kalau baca ada noun kecil. Ini ketuluh itu kalau kita baca terus. Kalau kita tidak baca terus, huruf awal al-alibai itu dibaca seperti huruf ke-2. AINVL. Kalau salah, yak tulu. Uk tulu. Alhamdulillah diwasa, uk tulu. Tidak dibaca ik tulu. Ini sudah dibahami cara membaca Arab. Uk tulu. Kadang-kadang kita membaca Arab itu aneh-angeh gampang. Maka membaca Kuruat itu wajib di huruf awal al-alibai. Tidak. Sekarang sudah berhenti, nounnya hilang. Kalau dibaca terus, nounnya terus baca. Mubi ning tulu. Mubi ning ning tulu. Tapi kalau berhenti, nounnya tidak dibaca. Noun kecil itu tidak dibaca. Seperti Covid. Covid-19 lagi. Itu bacanya apa awalnya Pak? Baca awalnya. Mubiin misalnya. Mubiin, ya berarti. Terus uk tulu. Uk tulu. Uk tulu. Ya. Jadi wajah u karena tak itu. Jadi mengikuti ain fi'il. Uk tulu. Kata-kata bahasa Arab itu hurufnya tiga. Biadanya tiga. Namanya kata kerja. Fa fi'il, ain fi'il, la fi'il. Seperti nasoro. Doroba. Masih kotala. Dalam kata perintahnya. Amatnya. Uk tulu. Dijamakan jadi. Uk tulu. Sekedar tahu saja. Rasa sih. Dia ingat-ingat siapa lagi. Yang penting kita bacanya tahu. Uk tulu. Uqtulu. 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 Yusuf a'wikra'uhu arda' yahlulakum wajuh abikum Watakunu min ba'ti qawman salihin Uqtulu yusuf a'wikra'uhu arda' yahlulakum wajuh abikum Watakunu min la'bihi qawman salihin Qawman mat tapi didengungkan belakangnya Dengan namanya ikhfad di samarake Qawman salihin Jika memba' nonnya berubah jadi memati Membaca memba'n maka ada mem kecil di depannya Maksudnya non mati itu berubah jadi memati Membati Ini kode Kode Ulangi lagi bersama Uqtulu yusuf a'wikra'uhu arda' yahlulakum wajuh abikum Wa'atakunu min ba'lihi qawman salihin Uqtulu bunuh saja Bunuhlah yusuf Amitra'uhu atau dibuang saja yusuf itu Andon ke tempat yang jauh ke bumi yang jauh Itu lah orang yang jauh seperti itu Tapi ini namanya baru usaha usul Maka Andon ke bumi yahlul sehingga atau maka Menjadi tertumahlah tertujilah wajuh abikum Itu Perhatian dari bapakmu Lakukan pada kalian Nak prano yusuf karano Awai diri kok diperhatikan Sebab ini seputarakan Perhatikan yusuf dan adilnya terus Nak yusuf dibuang Dibuang atau dibunuh Berarti nanti Merkrut perhitungan Apa Perhitungan dari saudara saya seperti itu Nah yusuf inlah Maka berarti perhatian bapak kepada kami Itu karabeng Padahal perhatian manusia Tidak sementara Bapak itu belum tertumuman Yusuf malah Itulah manusia punya Pertumahan wakil Kalau yusuf dan adilnya itu sudah hilang Maka perhatian bapak nanti tertumpah kepada kita semua Wajuh itu perhatian Wajah itu Wajah itu Wajah kuno Dan nanti kamu Ini berarti selain Yusuf tidak ada Kalau kan menjadi orang-orang Seorang diri yang baik-baik Jadi kita menjadi orang yang baik Diperhatikan oleh kedua orang tuanya Tidak berpikir Tidak berpikir Dampak atau akibatnya Yang bukan yang baik-baik Itu orang tuanya Jahat itu yang dipikir nanti Hasilnya Hasilnya Tidak tahunya Tidak tahunya Tidak tahunya malah Membagi Matal Gara-gara Perbuatan iri itu menjadi manusia Menjadi Hatinya menjadi jelek Atau jahat Kita lanjutkan Matalik What Ketemuhemdha Itu sebut Mat Wajib Wajib Baca panjang Nanti dulu Seandainya dengan bertiga lah Boleh Ini memang Harus diperteruskan Saya ulangi lagi Tolaq ilum minum Lataq tulu yutubawa alku fi Wa ya kadil jubi Yataq tulu ba'dus sayyarat Inggum tumpa'ilin Nanti ingat berbisa ya Rah, istayah baru koma Lataq tulu itu ada titik dua Terus Yusuf Lataq tulu itu ada titik dua Terus bahasa Indonesia Baca Polaq ilum minum Lataq tulu yusufawa alku fi Wa ya kadil jubi Yataq tulu ba'dus sayyarat Inggum tumpa'ilin Lataq tulu yusufawa alku fi Wa ya kadil jubi Yataq tulu ba'dus sayyarat Inggum tumpa'ilin Jisayarat itu boleh berhenti Boleh terwasa yang baik Terwasa Polaq ilum Berkatalah salah seorang dari mereka Baca tulu yusufawa alku iya kadil jubi Yataq tulu yusufawa alku iya kadil jubi Yataq tulu yusufawa alku iya kadil jubi Di dasar sumur Di dasar sumur Ya sakin tulu pasti nanti ditemukan Di siapa? Ditemukan Ya sakin tulu pasti akan di kumun Bahasa rata ditemukan Tetemukan Tetemukan Lalu enggak nabur barang Lalu enggak nabur barang Lalu enggak nabur barang Bahasa rata Bahasa rata taklip Mesti nanti akan di kumun Oleh ba'dus sayyarat ini Oleh musafir Sebab sumur itu di tempat terbuka Biasanya kalau ada musafir itu Karena haus Mengambil air di dalam dan anak-anak orang yang menceruh, nanti akan ditemui musafir yang sedang keharusan. Kalau memang gak mekerjakan, jangan dibunuh, tapi dileparkan saja, nabah saya coba ini ceplong makin. Ceplong apa Pak? Cebur ke, dicebur ke, dicebur ke, dileparkan saja ke dalam dasar sumur. Pasti akan ditemukan oleh musafir nanti, musafir yang gak usah nanti ambil air di sini. Kalau memang kita ingin menerjakan, cari yang ringan-ringan saja. Setelah sepakat, mau dicebur ke dalam semua, nanti diajak terus, baru matur kepada bapaknya, namanya Yaakob. Matur itu apa? Minta izin, bilang bapak, Yusuf arep sijak rekreasi. Nah, contohnya pun kemah. Apa Pak? Kelisata kuliner. Kelisata kuliner. Kelisata kuliner. Kelisata kuliner. Akan jak kemah. Jak kemah. Itulah akal-akalan manusia sejak dulu sampai sekarang ya. Ada-ada seperti itulah. Kisahnya contoh Yusuf. Ini pun pelajar bagi kita bahwa orang yang bisa berbuah jalan itu menjadi orang yang segar. Sebenarnya bisa mengakusi hutang, itu biasanya orang dekat. Bahkan temannya sendiri kadang-kadang karena teman akrab, ketika jadi mahasiswa itu biasanya berani. Dan kita karena teman dekat, tidak tegak. Tidak ada cerita ini. Ini rahasia. Saya Murdin Ibrahim itu gara-gara dia kurang sukses ekonomi ini, datang ke teman temannya di Surabaya yang sukses, kaya. Dan sering pada teman kan ingin pinjam, dipinjam atau ditolong, tidak tolong pinjam uang. Ketika datang itu temannya kurang begitu akrab dalam menyambutnya. Sehingga merasa tidak dihargai. Kalau punya hutang, raji, raji beli. Akhirnya itu. Jadi, ngutung marah, marahnya dia pindah agama. Kan dia itu juga di belajar. Di UMS itu juga di belajar. Yang nugas kita bukan Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah asli. Tugas belajar di UMS dibiayai oleh Muhammadiyah Nusa Tenggara sana. Terus diberi tugas memimpin STM di Bank Seri. Bank Seri itu daerah Bu Edan. Di sana, setelah itu pindah ke, itu, Ngone, Gumilang, siapa? Indramayu. 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 Di sana dia termasuk tokoh ya. Tapi di sana mungkin karena bersaing dengan dragundang. Kemudian dipersona mengeratakan. Akhirnya pergi ke teman-temannya. Oleh itulah. Gara-gara kadang-kadang orang buka, kalau keinginannya tidak dipenuhi, menjadi benci. Dan akhirnya kalau salah jalan, menjadi seperti itu. Yang dialami oleh siapa tadi? Oleh Sayyiputin Ibrahim. Sekarang menjadi terlatum-latum. Anaknya masih jujur-jur. Anaknya itu ya pendoan bercancar cuma. Jujur-jur kalau lalu bapaknya tidak mau. Hati-hati menghadapi hidup itu. Apalagi kita sudah seorang tua. Jangan sampai terkadang gudaan-gudaan yang disebabkan materi. Apalagi ikut-ikutan menjadi orang yang curang. Bisa lebih sekarang. Kholu... Sudah dikasihkan bapaknya akan dihasilkan ini. Nanti bilang kepada bapaknya. Matur mau ngajak adi-eh. Kholu... Ya... 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 Sampai jumpa. 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 Sudah ada pirasat, uang tua kan dia pirasat, besoknya ada lagar, orang beres. Masuk ngajar, dia kok ngeyel, mesti dia karep. Wa'ahafu, dan saya khawatir, saya takut. Jangan-jangan nanti Yusuf dimakan oleh Mbak Sri, Sri apa? Jangan-jangan nanti dimakan di Sri Gagan, karena tempat Yusuf terbuka di Gugli Wang Limung. Gimana nih? Jangan-jangan. Wa'atum sedangkan kamu sendiri, kau sedang lelengah jalan pengawasan terhadap Yusuf. Kamu lelengah saking asyikin main. Main apa tadi? Bersenang-senang. Bersenang belum, bermain-main. Nanti Adi Yusuf itu tidak terkontrol atau tidak terpantul. Tiba-tiba dimakan oleh Sri Gagan. Itu yang dikhawatirkan oleh Bapak. Orang tua mesti pesen, yasih, asih musih jilik, kalau ada apa-apa gimana. Mesti karena kekhawatiran itu agar meyakinkan kepada Bapaknya, ya dijawab oleh mereka. Kululain akala hudzih, wana hannu usbatun inna idallah khasirun. Kululain akala hudzih, wana hannu usbatun inna idallah khasirun. Kululain akala hudzih, wana hannu usbatun inna idallah khasirun. Kululain akala hudzih, wana hannu usbatun inna idallah khasirun. Mereka bilang, menyanggah. Menyanggah. Lain akala hibu, Pak, Pak, kalau Yusuf sampai dimakan oleh Sri Gala. Demi saat, jauh sampai Yusuf dimakan oleh Sri Gala. Sedangkan kami ini orang kuat, orang besar, kelompok besar, usbat. Sepuluh orang, dan itu gagah-gagah, remaja-remaja. Kalau sampai seperti itu, idang dengan demikian, kami itu orang-orang yang rugi, yang rugi saya. Apa arti kegagahan kami? Apa arti kebesaran kami? Ternyata jaga adiknya tidak bisa. Nah itulah kondisi dialog antara Nabi Yaakob dan anak-anaknya yang ingin menajak Yusuf bermain-main dan bersenang-senang di tempat dengan alasan. Tujuannya akan mencelakakan siapa? Yusuf. Agar kasih sayang Bapaknya tertumpah, tertuju kepada saudara-saudara yang besar-besar itu. Itulah pelajaran bagi kita semua. Yaitu sikap tinggalkan orang tua kepada anak jangan tanpa perbedaan dibuat sama agar mereka nyaman merasa diberikan sedaya yang sama. Kalau ada perbedaan biasanya timbul kiri. Contohnya Pak Ayrton dengan Tommy dan kakak-kakak air bisa berdengkar gara-gara tidak berlakuannya tidak sama. Tommy sudah beri pasul ikus beli-beli. Atau keberhasilan berbeda-beda. Itu kadang-kadang menjadi masalah. Itu pelajaran yang sangat beragab bagi kita. Saya hanya membaca surat Yusuf tapi inti daripada pengalaman hidup Nabi Yaakob dan anak-anaknya itu bisa kita klik. Untuk pelajaran yaitu satu, perlengkuan yang sama yang kepada anak-anaknya. Yang kedua bagaimanapun anak sikap anak selalu dikontrol, diawasi dan kewaspadaan selalu dijangka. Sampai di sini kita akhir bersama dengan benar-benar Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!